selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Anthony Design untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tutorial membuat daftar isi dengan Microsoft Word secara cepat tanpa ribet oke sebelum saya lanjutkan silahkan untuk memklik like dan subscribe di bawah ini saya berikan waktu untuk 5 detik oke kita mulai langkah pertama pastinya kita akan membuka program aplikasi Microsoft Word kali ini saya memakai versi 2007 untuk tutorial kali ini tidak ada perbedaannya jika anda memakai versi kelas 2007 seperti 2010-2013 dan dan sebagainya nah baiklah kita mulai silahkan anda titikan seperti untuk daftar isi kita ketikkan judulnya daftar isi enter kita mulai biasanya pada daftar isi setelah itu kita akan membuat titik-titiknya kalau anda membuat titik-titik di daftar isi ini dengan menggunakan menggunakan titik-titik yang ada pada tombol keyboard pastinya anda akan kerelahan banyak menekan titik-titik semuanya itu dan hasilnya pun nanti tidak akan lurus kalau di print misalkan padahal menekan titik-titik misalkan padahal menekan judul ini anda buat titik-titik kemudian di bawahnya anda buat lagi titik-titik biarpun pada tampilan sama lurusnya kalau anda cetak anda print pasti tidak akan lurus jadi bagaimana solusi untuk membuat titik-titik pada daftar isi ini cara yang cepat dan cepatnya adalah memakai icon tabulasi icon tabulasi tersebut kalau kita berpedepan kepada keyboard yaitu memakai tombol tab yang letaknya di atas tombol caps lock kalau yang namanya icon tabulasi terletak pada pertemuan antara ruler vertikal yang di atas ini ruler vertikal maupun pertemuan antara ruler horizontal ini berarti tepatnya pada ini inilah yang disebut dengan icon tabulasi untuk melihat icon tabulasi itu anda langsung saja mengklik ini ada yang disebut dengan left tab ada center tab nah disini akan muncul semuanya apa yang akan anda butuhkan anda munculkan disini dengan cara main kliknya untuk titik-titik harus berpedeman pada akhir dari titik-titik nantinya jadi setelah anda mengikuti alaman judul akhir dari titik-titiknya kita berpedeman kira-kira pada ruler angka 14 disini kemudian setelah akhir titik-titik kita buat tabulasi satu lagi disini untuk membuat nomor halamannya nah kita mulai setelah daftar disini kamu klik disini untuk memunculkan batas titik-titiknya kita cari right tab seperti ini seperti ini setelah muncul right tab disini kamu klik di tombol atau kamu klik di angka 14 ini maka akan muncul right tab di 14 kemudian kita cari kita tambahkan lagi tabulasi untuk nomor halaman kira-kira disini itu untuk nomor halamannya kemudian untuk memunculkan titik-titik kamu dengan cara cepat kita double klik tabulasi tersebut maka akan keluar tabulasi yang akan kita tandai tadi seperti yang ini yang pertama akan muncul keterangannya elejemennya disini right kemudian leader hasilnya jejaknya tidak ada begitu dengan ini untuk nomor halaman di cm 15 nah untuk menggunakan titik-titik pada 14 ini caranya kita klik 14 ini kemudian apa jejak untuk titik-titik biasanya ada yang memakai seperti dua titik-titik ini dan nomor tiga seperti string-string seserah mau pakai yang nomor dua atau yang nomor tiga jadi keberadaan kesempatan kali ini saya akan mencoba memakai leader-nya nomor dua kemudian klik set kemudian ok disini kursor kita disini kemudian kamu tinggal kamu tekan tab di keyboard yang terletak di atas capsule otomatis titik-titiknya akan menuju pada tabulasi akan kita tandai tadi nah ekan tab satu lagi nah disini ikan kita tandai dengan nomor halaman biasanya halaman judul di satu kemudian kita enter biasanya itu halaman setelah halaman judul ada abstract kita tabulasi lagi kita tab lagi nah kemudian enter lagi alaman pengisahan tab tab lagi tab lagi nah begitulah seterusnya maka otomatis titik-titik disini kalau kamu print akan sejar-sejar sampai di bawah kemudian khusus pada bug bug 1, bug 2, dan bug 3 disini kita tambahkan tabulasi misalkan ada bug 1 nah supaya awal-awal penulisan bug disini supaya sejejar sampai di bawah kita tambahkan tabulasi satu lagi kita klik cari disini tabulasi yang berbentuk L disebut dengan left tab seperti ini kira-kira kita letakkan disini di angka 2 atau 1 setengah ini fungsinya untuk batas antara angka 1 romawi ke isi dari angka 1 romawi ini isi dari bug 1 misalnya ini ini setelah ditekan enter ditekan tabulasi baru kita ketikan pendahuluan kita enter lagi bug 2 nah tabulasi lagi hmm biasanya pada bug 2 metode penelitian tab lagi enter lagi bug 3 tekan tab tekan tab bug 2 nah itu situsnya untuk isi dari pendahuluan misalkan ada di enter ada seperti nomor ala o kalau kamu salah misalkan disitu ada nomor a nah berarti kita geser A ini sejajar dengan awal pendahuluan ini supaya cepat kamu tekan aja ctrl m otomatis dia akan menuju ke pendahuluan kita ketikkan disitu latar belakang masalah tekan tab maka otomatis akan menuju ke batas titik yang kita buat tadi kita tidak perlu lagi minyeting atau detik titik kemudian tab lagi biasanya pada latar belakang saya nomor alamannya tuh kita enter rumusan masalah kita tab lagi di keyboard lagi halaman 1 atau halaman 2 kita lagi nah begitu seterusnya begitu pun dengan metode penyelitian ini ada nomor halamannya A nah kita tekan ctrl M otomatis dia akan menuju sehingga dengan tabulasi yang akan kita tandai tadi ini baik disini terserah apa yang akan kita buat porsi kita tabulasi kita tab begitu seterusnya sampai di bawah jika ada pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan anda di kolom komentar di bawah ini dan pastinya kalian sudah mengklik subscribe untuk selalu mendapatkan informasi dari antoni design sekian dan terimakasih ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih